Apakah ada sesuatu yang paling menyakitkan selain kehilangan diri sendiri? Dulu, ku kira belajar untuk menjadi orang hebat seperti orang lain adalah hal yang paling menantang yang harus aku coba dan harus aku taklukan. Memandangi mereka dengan optimis membuat hatiku tergerak pasti untuk merangkai cerita mimpi walau saat itu hanya sekadar delusi. Rangkaian langkah mulai kubuat dengan sedemikian rapi dan sangat terperinci. Berlahan aku mulai menyusuri hakikat diri, sekuat apa aku berlari mengejar mimpi, dan sehebat apa aku menapaki mimpi itu yang ternyata ku bangun dari perintah orang lain. Hari-hari ku telusuri semua proses dengan rangkaian yang ku buat sendiri. Ku lihat kembali satu persatu dari daftar list checklist yang terpampang begitu rapi dan sangat jelas dalam diariku saat itu. Lampat laun, proses itu terlampaui. Aku pun mulai menari dalam melodi mimpi dengan delusi kemenangan yang sebentar lagi mampu ku genggam secara pasti. Dan kini optimisku bertambah, bertambah kian hari. Tanpa ku sadari waktu mesraku bersama mimpi, ternyata menguras hebat perjalananku selama ini. Aku seperti memiliki kealpaan dalam keromantisan diri, mengudara dengan segenap asa yang nyatanya lupa ku titipkan pada semesta. Hingga tak ku sadari banyak rintangan yang hadir menyapa. Namun sayang, datangnya tak sempat ku hadang. Aku terlalu bersemangat mengejar mimpi hebat itu. Hingga sayangnya aku lupa untuk mendengar demonstrasi diriku sendiri. Dan bodohnya aku, tak ku libatkan hati untuk mengambil keputusan mimpi. Karena saat itu, logikaku hanya terpatri dalam orientasi ilusi yang ku bangun sendiri. Yang tanpa sadar meninggalkan arti dari hakikat mimpi itu sendiri. Ku coba lagi untuk terus melangkah, menyusuri likaliku rahasia yang dalam diam sengaja mencuri perhatianku untuk segera ku pecahkan. Namun pada akhirnya, hanya lelah yang ku dapati. Dan hebatnya, lelah itu terpatri begitu tajam dalam raga ini. Seakan dunia menggiringku untuk kembali menyerah, memutuskan langkah. Hingga pertarungan hati dan pikiran tak mampu lagi kuantikan. Mereka begitu asik beradu dalam argumen hebat dengan ribuan alasan yang muncul memaksa pengakuan. Hingga di titik aku mencoba merenungkan lagi arti langkah yang ku bangun hebat sejak mimpi itu menjadi tujuan paksa yang harus kudamaikan dalam diri. Dan nyatanya, ku dapati kenihilan dari kata bahagia yang entah tak kutemui jejaknya. Akan mungkin, dia sudah terkubur selama ini. Akhirnya, dengan ragu, aku memutuskan untuk membuka kembali dokumentasi memori dari lembaran perjalanan kisah hidupku yang dulu aku rasakan. Dan sengaja, ku sejejarkan kisah itu dengan diriku di versi saat ini. Aku mulai menimbang dan menilai semua kisah itu. Dan benar saja, ku temukan satu kata yang hilang dalam diriku selama ini. Yang entah, tak pernah lagi ku rasakan hadirnya menyapa. Semenjak mimpi itu, berusaha aku poluk erat. Benar, kata itu adalah bahagia. Kini, aku seperti tersadar dari kesesatan mimpi yang mengurungku dalam delusi. Hingga aku tak lagi mengenali diriku sendiri. Pribadiku berubah. Emosiku terlihat tak terarah. Dan jujur, aku sangat lelah. Lelah karena dipaksa menjadi sosok yang berbeda. Bukan mereka yang salah. Tapi pikirku tentang mereka yang menentang raga. Aku tumbang dengan memeluk segenap kecewa. Karena salah memadukan asa dari semesta. Perihal bahagia jangan kau tanya. Bahkan aku tak mampu merasakannya. Apalagi tawa. Yang mungkin sangat mustahil ku dambah. Ternyata selama ini, aku kehilangan diriku sendiri. Ingin rasanya aku pulang. Tapi entah rumah mana yang mampu ku jadikan tujuan. Karena yang ingin ku tuju, Sudah bukan seperti dulu. Lalu aku bisa apa sekarang? Akankah aku berbalik arah mencari diriku yang hilang di dalam rumah itu? Rumah yang begitu jahat. Merenggut kebahagiaanku selama ini. Atau haruskah aku melanjutkan langkah Dengan memeluk mimpi orang lain yang sangat melelahkan? Sungguh aku bingung Dan kehilangan arah. Entah tujuan yang mana yang harus ku tuju Atau pemberhentian mana Yang harus aku berhentikan Terima kasih Terima kasih